Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar hasil pertemuan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Gisida telah disampaikan dalam acara Joint Press Statement setelah pertemuan bilateral dilakukan. Dengan demikian informasi yang akan kita berikan bertiga adalah sebagai tambahan informasi dari aktivitas atau kegiatan Bapak Presiden selama berada di Tokyo. Saya ingin memulai terlebih dahulu kemudian akan mohon dengan hormat Bapak Menko Ekonomi dan kemudian Menteri Investasi untuk menyampaikan tambahan informasi. Rekan-rekan yang saya hormati, pertemuan bilateral yang dilakukan Bapak Presiden tadi telah berlangsung dengan sangat produktif dan terbuka. Pertemuan pleno lebih banyak membahas kerjasama ekonomi kedua negara. Di bidang perdagangan, upaya untuk meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral dibahas banyak sekali. Dan dari sisi Indonesia, Bapak Presiden secara spesifik meminta agar hambatan tarif dan non-tarif terhadap beberapa produk ekspor Indonesia dapat segera diatasi. Di antara lain, Bapak Presiden menyebutkan tuna, pisang, dan nanas ini mengenai masalah pengurangan tarif dan juga mangga yang terkait dengan hambatan non-tarif. Dan jika protokol IJPAH dapat ditandatangani pada saat KTTG20 bulan November nanti, dapat dilakukan diharapkan hubungan perdagangan dan investasi dapat terus ditingkatkan. Di bidang investasi, pesan Bapak Presiden adalah untuk melanjutkan kerjasama investasi. Kita tahu banyak sekali investasi di bidang infrastruktur strategis yang dilakukan dengan Jepang dan diharapkan proyek-proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan tentunya kompetitif. Kerjasama maritim juga dibahas dan dalam pertemuan juga telah disepakati kerjasama antara Bakamla dan Kosgat. Rekan-rekan kedua pemimpin juga membahas isu kawasan dan dunia di dalam working lunch. Dan Jepang sangat menghargai kepemimpinan Indonesia di kawasan. Jepang juga sangat menghargai kepemimpinan Indonesia di G20. Perdana Menteri Jepang menyatakan, menyampaikan selamat atas keberhasilan Indonesia menyelenggarakan beberapa kali pertemuan, termasuk diantaranya pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dengan hasil yang baik. Perdana Menteri Jepang mengatakan tidak mudah mengelola situasi dunia saat ini, namun Indonesia dinilai dapat melakukan kepemimpinannya dengan baik. Apresiasi ini juga diberikan pada saat Bapak Presiden bertemu dengan Ketua Japinda dan Ketua Liga Persahabatan Parlemen Indonesia Jepang secara terpisah. Mereka yakin bahwa Indonesia akan dapat menjalankan kepemimpinan Indonesia juga di ASEAN tahun depan. Kemudian isu yang dibahas di dalam acara Working Lens antara lain juga mengenai masalah Ukraina, situasi di Myanmar, Semenanjung Korea, Laut Cina Selatan, dan non-proliferasi nuklir. Pesan yang disampaikan Bapak Presiden pada intinya adalah di tengah situasi dunia yang penuh rivalitas, Indonesia justru lebih kiat membangun kerjasama dan persahabatan dengan negara-negara dunia. Indonesia akan terus merajut persahabatan demi stabilitas dan perdamaian dan juga demi kemakmuran dunia. Atas pertanyaan PM Kisida, Presiden juga menyampaikan hasil kunjungan ke Kiev dan Moskow pada saat acara Working Lens. Pesan yang senada juga disampaikan Presiden pada saat berbicara mengenai situasi Laut Cina Selatan. Bapak Presiden menyatakan penting bagi semua negara menjaga stabilitas, perdamaian di Laut Cina Selatan. Dan satu-satunya jalan agar stabilitas dan perdamaian terjaga adalah dengan menghormati hukum internasional terutama UNCLOS 1982. Rekan-rekan mengenai Menyanmar, Presiden menyampaikan kekecewaan terhadap tidak adanya kemajuan signifikan implementasi five-point konsensus. Semua perkembangan di Menyanmar, termasuk hukuman mati terhadap tahanan politik yang baru-baru ini dilakukan, menunjukkan adanya kemunduran, bukan kemajuan, dari implementasi five-point of consensus. Semua perkembangan menunjukkan tidak adanya komitmen yunta militer Myanmar dalam mengimplementasikan five-point of consensus. Sebagai informasi teman-teman, ini dari saya, bukan dibahas di dalam pertemuan Presiden, sejak situasi terakhir terjadi, Indonesia termasuk yang pertama mendorong agar chair ASEAN mengeluarkan statement. Indonesia juga secara aktif berikan masukan terhadap draft chair statement. Saya sendiri mengusulkan bahwa pertemuan AMM di Penumpen pada awal Agustus ini, perkembangan situasi di Menyanmar penting untuk dibahas secara khusus. Sudah hampir satu setengah tahun five-point of consensus disepakati. Sudah waktunya ASEAN membahas lagi secara lebih serius tidak adanya progres yang signifikan terhadap implementasi five-point of consensus. Itu dari saya teman-teman, acara Bapak Presiden terakhir adalah pertemuan dengan Kaisar dan Permaisuri dan Bapak Presiden akan bersama dengan Ibu Negara di dalam melakukan pertemuan tersebut. Dan setelah pertemuan dengan Kaisar dan Permaisuri, Bapak Presiden, Ibu Negara dan rombongan terbatas akan terbang langsung ke Seoul dan besok akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan dan juga akan melakukan pertemuan bisnis dengan para CEO di Seoul. Demikian teman-teman, sehat selalu.